Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel Kali ini saya akan membuat ikan tuna bumbu balado Dengan mudah dan tentunya sangat lezat ya Namun sebelum itu seperti biasa Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke kita langsung saja teman-teman ke bahan-bahannya ya Disini saya menggunakan cabai merah besar 4 biji ya Dan cabai merah keriting 5 biji 1 biji tomat yang sudah saya belah 1 ruas jari jahe 5 butir kemiri 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih Dan untuk bahan aromanya Ada 1 batang serai 3 lembar daun jeruk Dan laos seruas jari ya Nah untuk bahan garnisnya Ini saya ada daun bawang yang sudah saya slice manjang seperti ini Dan 1 biji tomat yang sudah saya slice manjang juga Dan tentunya ada ikan tuna Disini ikan tunanya sudah saya goreng ya Ada kurang lebih 7 potong ya Dipotong sudah saya goreng Oke kita langsung saja untuk membuat bumbu baladonya Oke pertama-tama kita patahkan semua ini ya Biar lebih gampang untuk di chopnya Kita patahkan semuanya Masukkan Masukkan semua bumbu ya Termasuk bawang, tomat Lalu kita chop Oke ini hasilnya yang sudah di blender kasar pakai mesin chopper ya Kita langsung saja ke proses memasaknya Oke pertama-tama kita nyalakan kompornya Kita kasih sedikit minyak goreng Oke tunggu hingga minyaknya panas Oke setelah minyaknya panas Kita masukkan bahan-bahan yang buat aroma tadi ya Ada daun jeruk, serai, dan klaus Kita kecilkan saja apinya Nah selainnya arum Kita masukkan Tadi bumbu-bumbu tadi ya Masukkan semua Oke setelah masuk semua Kita tumis sampai harunya Kita tumis terut Sambil diaduk biar gak lengket ya Pokoknya kita masak bumbunya Sampai benar-benar mati Setelah bumbu setengah matang Saya menambahkan sedikit air ya Biar gak terlalu kering Oke Sedikit air Kita aduk-aduk Sampai Merata Dan kita tunggu tentunya sampai matang Berikutnya kita tambahkan Garam ya secukupnya Garam Cukupnya saja Gula secukupnya Kita aduk Berikut Kita masukkan tomat Serta daun bawangnya sedikit ya Setelah bumbunya matang Kita masukkan ikannya Kedalam wajan Nah kita masukkan semuanya Lalu kita aduk perlahan Kalau sudah seperti ini Kita masak dengan api pelan saja ya Nah kita aduk hingga merata Oke sepertinya ikannya ini sudah meresap Sama bumbu Kita matikan saja Ikannya kita siap untuk angkat Nah ini ikan baladonya sudah matang ya Sudah saya simpan di piring Kita tinggal taburi Pakai daun bawang Agar lebih cantik Nah seperti ini Ikan tuna baladonya sudah siap untuk disantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax